Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman. Pembahasan tentang kerendahan hati adalah pembahasan yang sangat menarik karena setiap orang punya pandangan sendiri-sendiri tentang kerendahan hati. Ada banyak orang berpikir bahwa kerendahan hati itu adalah sikap dari seseorang yang dapat terlihat dengan jelas ketika dia itu banyak tersenyum. Jadi kalau kita lihat orang banyak tersenyum, kita lihat orang banyak negur orang, oh ini orang yang rendah hati loh. Dia menyapa orang lain, dia tersenyum. Sebagian ada yang berkata bahwa oh rendah hati bukan begitu. Rendah hati itu kalau dia banyak nolong orang, itu baru rendah hati. Kalau cuma tersenyum, tersenyum, semua orang juga bisa. Tapi kalau nolong orang itu baru rendah hati. Sebagian lagi berkata rendah hati itu kalau dia bisa baik sama orang yang bawahannya dia. Misalnya orang yang lebih miskin, orang-orang yang status sosialnya mungkin lebih rendah. Lalu dia bisa menerima, itu rendah hati. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya ada banyak definisi orang tentang rendah hati. Tetapi intinya rendah hati itu hanyalah orang itu dan Tuhan yang tahu. Karena soal rendah hati itu adalah sesuatu yang tersimpan betul di hati. Ada banyak orang yang mungkin kelihatannya rendah hati. Bahkan sampai ada istilah yang sangat terkenal. Sebetulnya istilah yang sangat lucu sekali. Dia bilang gini, orang itu sedang menyombongkan kerendahan hatinya. Maksudnya gini, oh saya tuh orangnya sih rendah hati. Saya sih gak pernah tuh sombong dalam hidup saya gitu. Saya sih orangnya sih rendah hati, ngalah gitu. Saya sih mau sama siapa aja. Loh, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi tanpa dia sadari, dia sebetulnya sedang menyombongkan kerendahan hatinya. Nah, kerendahan hati ini sesuatu yang hanya saya dan Tuhan yang tahu. Jangan saudara pikir kalau ada orang yang mungkin gak ramah gitu. Langsung kita berkata, oh itu sombong, itu orang. Belum tentu. Belum tentu orang yang banyak tersenyum, selalu harus lebih rendah hati daripada orang yang agak sedikit kaku. Itu kadang-kadang berhubungan dengan karakter. Bukan berhubungan dengan hati. Ada orang-orang yang temperamennya mungkin karakternya, modelnya memang seorang pendiam. Haruskah orang diam kita langsung berkata, oh dia sombong. Meskipun secara dunia langsung kita mudah berkata, oh itu sombong. Tetapi masalah sombong dan rendah hati, itu masalah hati. Tetapi hanya ini yang saya tahu. Orang-orang yang merendahkan hatinya, dia selalu akan ditinggikan Tuhan. Orang-orang yang meninggikan hatinya, dia pasti akan direndahkan oleh Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan, sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan, sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah ke depan kita adalah langkah-langkah yang penuh dengan kepastian. Haleluya. Nah, sudah ku yang kasih dalam Tuhan, program ini juga berlangsung secara sistematis. Kita mulai program perdana kita, waktu kita membahas Matius pasal satu ayat yang pertama. Dan terus kita kupas seluruh perjanjian baru kita, sampai akan kita akhiri nanti, di program terakhir kita, waktu kita membahas wahyu pasal terakhir, ayatnya yang terakhir. Dan dalam program ini, kita membahas tentang kerendahan hati. Nah, sudah ku yang kasih dalam Tuhan, Saya percaya kerendahan hati adalah kunci sukses dalam kehidupan kekristenan. Setiap orang yang rendah hati, pasti akan melihat banyak mujizat dalam hidupnya. Orang-orang yang rendah hati, pasti akan melihat banyak kemenangan dalam hidupnya. Dan orang-orang yang rendah hati, akan menjalani hidup ini selalu dengan sukacita. Haleluya. 1 Korintus pasal 4, 1 Korintus pasal 4, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Sudah-sudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu. Supaya dari teradaan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada diantara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai, yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegangkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun telah menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus. Tapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat, kamu mulia, tapi kami hina. Sebenarnya, saya kasih dalam Tuhan, Paulus dengan keras di sini memakai bahasa sindiran, dan mulai berkata, kamu menganggap diri kamu penting, oke, karena kami adalah orang-orang biasa, kami adalah orang-orang hina, kami orang-orang bodoh, kami orang-orang lemah, kamu kan yang punya segala-galanya, kamu kan yang kuat, kamu kan yang hebat, kamu kan yang merasa diri raja. Tapi Paulus mau tekankan, bahwa segala sesuatu yang kami terima, ini kami dapat dari Allah. Jangan menyombongkan dirilah. Ayat 11. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianyai, kami sabar. Kalau kami di fitnah, kami tetap menjawab dengan drama. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan, bukan untuk memalukan kamu, tapi untuk menegur kamu, sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus, telah menjadi Bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah terhadanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu, akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Seperti yang juga kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tapi aku akan segera datang kepadamu, kalau Tuhan menghendakinya. Maka kau akan tahu, bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah, bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki, haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, atau dengan kasih, dan dengan hati yang lemah lembut. Jadi Paulus mau mengajarkan bahwa keren dan hati itu inti. Karena ketika kamu sombong, kamu akan kehilangan banyak hal dalam kehidupanmu. Ketika kau sombong, kau kehilangan berkat Tuhan. Ketika kau sombong, kau masuk dalam target hukuman Tuhan. Sehingga Paulus berkata, lebih baik aku sebagai bapamu. Betul banyak pendidik, tapi aku adalah bapamu. Lebih baik aku mencambuk, aku memukul, aku memberitahu dengan keras kepadamu. Karena selama kau hidup dalam kesombongan, maka kau tidak akan lihat berkat dalam kehidupanmu. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus mengajarkan langkah-langkah kerendahan hati yang sangat praktis di sini. Yang pertama, mulai dari ayat yang ke-6, bagaimana supaya seorang bisa rendah hati. Yang ke-6 dikatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri, dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari terhadap kami, kamu belajar, apakah arti ungkapan, jangan melampaui seperti ada yang tertulis. Jadi, bagaimana kita bisa rendah hati? Yang pertama, jangan melampaui yang ada tertulis. Artinya, bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Mulai berterima kasih. Jangan hidup dalam dunia khayal. Jangan hidup untuk menganggap diri yang paling hebat dari semuanya. Jangan menganggap diri yang paling utama dari segala sesuatunya. Loh, biasa saja. Normal saja. Terima segala sesuatu dengan ucapan syukur. Dan berusaha mengerjakan yang terbaik dengan apa yang ada. Berusaha menabur berkat. Berusaha menabur kasih. Nah, seorang yang rendah hati. Seorang yang tidak berpikir, bahwa saya lebih hebat dari yang lain. Tapi seorang yang rendah hati. Seorang yang berpikir, bagaimana lewat hidup saya, orang lain dapat melihat kemuliaan Tuhan. Nah, yang kedua, Paulus katakan tentang langkah-langkah kerendahan hati. Pada ayatnya yang ke-7. Dikatakan pada ayat yang ke-7 sebab, siapa yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau bermegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi yang kedua, langkah-langkah kerendahan hati yaitu menyadari bahwa semua yang kita punya, semuanya kita terima. Loh, apa yang kita perlu sombongkan? Yang kita punya, ini bukan hasil kita. Semata-mata anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mempercayai sesuatu, seorang boleh bilang sama saya, ya tapi kan saya pintar. Tapi kan saya berjuang untuk itu. Tapi pertanyaan saya cuma sederhana, siapa yang beri keringat bagimu? Siapa yang memberi tangan kepadamu untuk kau bekerja keras? Siapa yang memberi otak bagimu untuk kau dapat berpikir? Kalau kita mau sadar, kan semuanya anugerah Tuhan. Semuanya kasih setia Tuhan. Semuanya kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita menyadari semua datangnya dari Tuhan, apalagi yang kita perlu sombong. Kita ingat Tuhan, ini kan Tuhan berikan supaya saya bisa memuliakan Tuhan. Supaya saya bisa jadi berkat buat sesama. Supaya lewat hidup saya kemuliaan Tuhan bisa nyata. Sedangku, bagaimana kita memiliki langkah-langkah kemuliaan hati. Yang pertama, jangan sampai kita melampaui yang ada tertulis. Bersyukurkan apa yang ada. Jangan hidup dalam dunia hayal. Lalu yang kedua, sadari bahwa semuanya kita punya, kan semuanya kita terima dari Tuhan. Yang ketiga, ayat 11. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami di fitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran, dari segala sesuatu. Sampai pada saat ini. Jadi yang ketiga, saya belajar dalam kalangan kerendahan hati, yaitu siap menghadapi masa-masa yang sukar dengan tenang. Soalnya akan terlihat, orang sombong itu, kalau menghadapi masalah, oh dia akan maki orang lain, akan nyalain orang lain. Karena buat orang sombong, dirinya tidak pernah salah. Buat orang sombong, kalau saya begini karena orang, kalau saya begini karena dia, kalau saya begini karena si ini, karena si itu. Jadi orang sombong selalu mencari orang lain sebagai penyebab. Tapi orang rendah hati belajar begitu, bahwa di masa yang sukar, dia tahu persis, Tuhan sedang mengajar dia. Dia tahu persis Tuhan itu dekat. Dia tahu persis janji Tuhan ya dan amin. Dia tahu persis Tuhan tidak pernah akan mengecewakan orang yang berjalan dalam kehendaknya. Jadi sebenarnya, aku yang kasih dalam Tuhan langkah-langkah kerendahan hati. Yang pertama, jangan melampaui yang ada tertulis. Lalu yang kedua, sadari bahwa semua yang kita punya, ini semuanya kita terima dari Allah. Dan yang ketiga, siap menghadapi masa-masa yang sukar dengan tenang, tanpa menyalahkan orang lain, tanpa emosi, tanpa harus tersinggung, tanpa harus merasa, wah gimana ya kalau saya menghadapi. Kenapa buat orang yang sombong, kalau dia menghadapi masalah itu kayaknya, waduh, harga dirinya terinjak-injak. Sedangkan gue yang kasih dalam Tuhan, buat orang yang rendah hati dia menghadapi masalah, dia tahu ini bagian dari proses pembentukan Tuhan. Tuhan sedang menjadikannya lebih indah. Yang keempat, yang terakhir, coba lihat ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 dikatakan apa di situ? Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi, langkah kerendahan hati yang keempat itu mengerti, bahwa kerajaan Allah mengerjakan kuasa. Artinya, selama hati saya lembut, selama hati saya bersih, selama hati saya rendah di hadapan Tuhan, kuasa yang saya punya bukan datang dari saya, bukan dari kemampuan, bukan dari kepintaran, tetapi, dari kedekatan saya dengan kerajaan Allah itu. Haleluya. Selama hati saya yang kasih dalam Tuhan, jika serang ini dilainya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu, sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini, secara khusus juga kami mau berdoa, untuk setiap serang yang sakit, setiap serang yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah, tidak ada perkara yang mustahil. Selama-selama yang didoakan secara khusus, selama juga boleh taruh tangan kanan, selama di dada pada saat program ini, karena kami percaya bahwa bagi Allah, tidak ada perkara yang mustahil, kita doa Bapak, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, yang taruh tangan kanan di dada, karena beratnya tekanan, sulitnya ekonomi, rumah tangga yang goncang, Bapak kami berdoa, bahkan mereka yang sakit, yang taruh tangan kanan di dada, hamba doakan di dalam nama Yesus, mujizat kesembuhan kuasa Allah, mulai mengalir, dipangkitkan iman kami, untuk melihat kemuliaan Tuhan menyatakan, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya, inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka citalah menghadapi segala perkara, karena kita tahu, Yesus adalah gunung batu kekuatan kita, kota benteng kita, yang membuat kita tidak akan goyah, doa saya menyatai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini.